Terus bapak bilang, ya bismillah aja gitu aja kok repot Tapi rasanya kita ditunggu sama bapak, yang saya sama nita ngerasa gitu ya Kita ditunggu sampai ada kabar, bapak nunggu kita, kemudian baru beliau pergi Setelah kita kesini, kita baru melihat ya bahwa memang bapak meninggalkan fondasi yang luar biasa Bapak sakit, ya ini akhirnya menikah Saya mengetahui persis bahwa selama lebih dari 4 jam Gus Dur bisa berdiri, menyalam para tamu Semua sudah bilang Gus Dur harus turun, tidak sampai jam 10 lewat Dan kemudian Gus Dur juga sempat mendengar kabar gembira soal nita yang akhirnya hamil Begitu juga dengan ini, sekarang kita baru tahu kayaknya emang Gus Dur menunggu kabar gembira dari kalian Kalau Lisa sebagai yang paling tua, merasa beban terbesar ada di Lisa atau bagaimana? Itu yang saya beruntung ya karena bapak itu kan dari, bapak itu luar dalam orangnya memang betul-betul egaliter Betul-betul demokratis termasuk di dalam rumah gitu Jadi ya ringan sama dipikul, berat sama di jenjing itu betul-betul saya rasakan kalau di rumah Gak ada sih saya karena sebagai anak sulung terus bebannya lebih berat, gak ada gitu Kita semua selalu share kewajiban kita, dulu kita juga sering banget kumpul untuk bicarain ini harus gimana ke bapak Perawatannya bapak gimana, semua keputusan kita ambil bareng, bahkan kita Jaga di rumah sakit Di rumah sakit juga gantian Bahkan kita kalau dari zaman dulu sih ya, kita mau, kita tanya ide yuk sama bapak Ya kita ramai-ramai ngumpul dan kita mempertanyakan gitu Atau lebih tepat, menanyakan Kenapa sih bapak begini, kenapa bapak begitu gitu Dan itu dijawab Banyak orang tidak mengerti Gus Dur, kadang-kadang pemikirannya buat banyak orang apa ya maksudnya Sebagai anak-anak kalian ngerti gak? Enggak Enggak Juga gak ngerti ya? Jadi kalau orang gak ngerti Gus Dur, sama aja emang anaknya juga ngerti Gak juga kali Kita kan bukan Tuhan Kan katanya Hanya Tuhan dan Gus Dur yang ngerti Tapi bapak memang selalu mengingatkan kita Kalau memproses sesuatu gak bisa pakai akal-akal rasional Kita harus juga punya yang namanya faith Iya Kita harus punya kepercayaan Destiny ya, percaya gitu Memang bapak adalah orang yang tindakannya, omongannya, sikapnya semua itu di drive oleh visinya Bukan oleh apapun yang lainnya Bukan feelingnya, bukan apapun gitu Bener-bener oleh visinya Jadi setiap kali aku gak ngerti, Imam tuh selalu ingetin Yaudah gak apa-apa kamu gak ngerti, belum ngerti, gak apa-apa Yang perlu kamu ingat adalah bahwa apapun yang melatar belakang di bapak melakukan itu, itu adalah karena visinya Mister Essential Iya, dan kalau kita nanya Bu Sinta pun belum tentu Bu Sinta ngerti Betul Iya, betul Kita tanya Bu Sinta yang ada di Ciganjir, Bu ngerti Wah, aku juga gak ngerti ya Tapi jadi teman curhatnya Jadi teman curhat Nah, kita tanya banyak orang yang juga mengenal Gus Dur Bahkan ada Bang Hamid Basaib Khusus menjadi pengarang buku humornya Gus Dur Begitu banyakkah humor Gus Dur sampai dibukukan Dua buku ya Bang Hamid ya Iya, saya tanya waktu itu ada pikiran dia yang aneh gitu menurut kumum ya Kalau saya selalu setuju sama dia dari dulu Gimana itu Gus, saya bilang reaksi orang Ya, cuek aja gitu Jangan kan orang lain Ibu saya aja marah ya Saya biar aja Sambil ngantongin honor Karena dia diundang sebagai pembicara di kampus saya Nah, jadi kalau sebagai pemikir Islam Saya kira Gus Dur salah satu yang terbesar di dunia Kalau di Indonesia sudah pasti Kelompok sosial pertama yang diangkat oleh Gus Dur adalah warga NU Itu yang patut kita syukuri Karena begitu NU dipimpin oleh Gus Dur itu Seperti berubah total ya Dan saya sebagai warga NU, sebagai anak NU Aku merasa Gus Dur berjasa besar untuk mengangkat derajat NU Dari organisasi yang deso menjadi organisasi yang kelasnya dunia Saya kira itu yang patut kita kenang Iya, terima kasih Mas Ulil Itulah banyak sebenarnya ya cerita-cerita kedekatan dari orang-orang Bagaimana relasi mereka dengan Gus Dur Saya sudah mau mengakhiri perbincangan kita Tapi pertanyaan terakhir yang banyak ditunggu nih dari Yeni Karena dulu Yeni waktu masih ada Bapak kan aktif di politik Kemudian sempat mundur sedikit gitu kan Apakah memang masih mau terjun di dunia politik? Jalur politik itu kan salah satu warisan Saya memaknainya sebagai warisan Salah satu aktivitas ranha, aktivitas Gus Dur Sehingga kami ini memang juga harus berusaha Karena kami punya privilege yang begitu besar Keluarga ini punya privilege Tentu harus dikembalikan lagi kepada masyarakat Karena Gus Dur selalu mengingatkan Hidup itu harus ada manfaatnya buat orang lain Bukan hanya untuk diri kita sendiri Nah, politik menjadi salah satu jalur yang bisa ditekuni Selain juga dengan kita semua di sosial dan lain sebagainya Nah, memang berat Memang berat Mbak Rosi Dan tetapi banyak sekali orang-orang yang tetap Yang memberikan apa ya Menggantungkan, memberikan amanah kepada kami Sekeluarga agar perjuangan Gus Dur itu tetap diteruskan Dan kita akan menutup perjumpaan kita di Rosi malam hari ini Sebuah puisi yang terbaru dari Inayah Lisa Yeni Nita Inayah, terima kasih Salam buat Ibu Sinta Ibu Sinta yang menyaksikan acara ini dari Ciganjur Selamat malam Ibu Sinta Tetap sehat dan tetap cantik seperti biasa Saya tahu belum bisa hadir di sini karena masih masa idah Salam hormatku untuk Ibu Sinta Kita sambut Iyan Inayah Mulandari Bapakku Saat kau pergi Baru aku merasakan Sakitnya ditinggalkan Takutnya merasa sendirian Dan lukanya karena kehilangan Tapi Pak Setelah Bapak pergi Baru aku menyadari Harus terluka sebelum sembuh Untuk kuat harus lapu Untuk tegak harus jatuh Dan untuk jernih harus keruh Pak Setelah kau pergi Baru aku mengerti Selama ini kau berusaha mengajari kami Hidup harus disyukuri Apapun yang diberi Engkau lah yang mengajarkan Hidup adalah pilihan Dan pilihan adalah kekuatan Bapak Untuk itu aku memutuskan Sebuah pilihan Yang akan aku jalankan Aku memilih Mengingat kepergianmu Dengan senyuman Melepasmu Dengan ucapan Syukur Terima kasih pada Tuhan Yang sudah memberikan Lelaki luar biasa Sepertimu Untuk menjadi ayahku Terima kasih Keluarga Gus Dur Kita berikan kebuk tangan sekali Terima kasih Dan sampai jumpa Minggu depan Terima kasih